Rambut sudah berubah di usia muda? Ini bukan proses penuaan. Bukan pula tanda kedewasaan atau kematangan seseorang. Yang pasti, munculnya rambut putih di usia dini akan memberikan kesan tua walaupun usianya masih muda. Normalnya, uban akan muncul di rambut ketika usia mencapai 40 tahun atau lebih. Tetapi bila rambut putih tersebut sudah menampakkan diri di saat usia masih belia berarti ada yang tidak bekerja secara optimal dalam tubuh kita. Penyebab rambut berubah di usia muda secara umum, penyebab rambut berubah adalah karena pigment rambut tidak lagi berproduksi secara normal. Pigment rambut ini dikenal dengan istilah melanin. Melanin diproduksi oleh melanocid. Melanocid ini tidak dapat memproduksi melanin secara optimal karena beberapa faktor. Di antaranya faktor keturunan. Faktor keturunan gen yang dibawa orang tua berpeluang diturunkan ke anak cucunya, termasuk gen rambut. Jika salah satu atau kedua orang tua Anda mempunyai masalah huban di usia muda maka ada kemungkinan Anda juga akan mengalaminya. Tetapi faktor lingkungan juga menentukan. Mungkin Anda hanya membawa gen tersebut tetapi tidak sampai muncul karena gaya hidup dan pola makan Anda berbeda dengan orang tua Anda. Faktor gizi munculnya rambut putih juga disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang cukup. Defisiensi vitamin B12, vitamin C, dan vitamin E akan menurunkan produksi pigment rambut. Vitamin B12 banyak terdapat pada kerang, ikan, dan seafoat lainnya. Sedangkan vitamin C dan E banyak terdapat pada sayur dan buah. Mengidap penyakit berat Mengidap penyakit berat juga memicu tumbuhnya huban di rambut. Misal kelainan kelenjar tiroid. Kelainan kelenjar tiroid di antaranya adalah pembesaran ukuran kelenjar tersebut yang kita kenal dengan istilah gondok. Kelainan ini akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hormon hipotiroid. Ketidakseimbangan hormon inilah yang menyebabkan terjadinya huban walaupun usia masih belia. Stres berkepanjangan Stres berkepanjangan akan menurunkan fungsi vitamin B12 sehingga produksi melanin macet. Jika produksi melanin macet maka zat pewarna rambut akan hilang. Warna rambut akan mulai memudar dan akhirnya menjadi putih. Cara mengatasi rambut beruban di usia muda secara alami. Selain lebih aman, mengatasi rambut beruban secara alami juga menghasilkan rambut hitam yang natural. Berikut ini adalah ramuan alami yang berguna untuk mengatasi rambut beruban di usia muda. Sari jahe Sari jahe dikenal ampuh untuk mengatasi rambut beruban. Sari jahe bisa memacu pertumbuhan rambut, mengatasi ketombe, dan memperlambat pertumbuhan uban. Berikut ini cara membuat ramuan jahe. Parut beberapa jahe yang segar. Campurlah parutan jahe tersebut dengan susu atau madu. Jahe harus lebih banyak daripada susu madu. Aduk campuran tersebut sampai menjadi pasta. Usapkan pasta jahe tersebut ke batang rambut dan kulit kepala secara merata. Pastikan tidak ada luka di kulit kepala agar tidak ada rasa perih. Pijat lembut kulit kepala selama beberapa menit. Diamkan kurang lebih 30 menit. Bilas rambut dengan air bersih. Daun jambu biji Daun jambu yang dimaksud adalah daun jambu biji. Daun ini juga dikenal efektif mengatasi rambut beruban di usia dini. Kandungan antioksidan dalam daun jambu berguna untuk melebatkan rambut dan mencegah uban permatur. Ramuan daun jambu biasanya digunakan untuk krim bath dengan cara berikut ini. Haluskan segenggam daun jambu hingga menjadi pasta. Oleskan pasta tersebut pada kulit kepala dan batang rambut. Pijat-pijat lembut agar meresap ke akar rambut. Diamkan sekitar 30 menit. Bilas dengan air bersih. Lakukan perawatan ini seminggu sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bawang merah rambut panjang hitam tak beruban bawang merah mempunyai kandungan sulfur yang tinggi. Kandungan mineral ini efektif menjaga kesehatan rambut serta memberikan kilau sehat alami pada rambut. Cairan bawang merah ampuh melawan kerontokan rambut dan melawan uban. Untuk mengatasi rambut beruban buatlah masker rambut dari bawang merah dengan cara berikut ini. Haluskan segenggam bawang merah sampai menjadi pasta. Oleskan pasta bawang merah tersebut secara merata dari pangkal sampai ujung rambut. Pastikan tidak ada luka di kulit kepala agar tidak terjadi iritasi. Bungkus kepala dengan shower coat. Diamkan antara 20-30 menit. Bilas dengan air hingga benar-benar bersih. Lakukan perawatan ini minimal sebulan sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Teh hitam kandungan kafein yang tinggi pada teh hitam sangat cocok untuk mengatasi rambut beruban. Sedangkan kandungan pewarna alami dan antioksidan pada teh hitam bisa dimanfaatkan untuk mewarnai rambut secara alami sekaligus memberikan nutrisi pada rambut. Cara memanfaatkan teh hitam untuk mengatasi rambut beruban dapat dilakukan dengan langkah berikut ini. Larutkan teh hitam pada air secukupnya. Gunakan larutan tersebut untuk memilas rambut. Pijak pelan-pelan kulit kepala dan batang rambut. Diamkan antara 30-60 menit agar larutan teh meresap pada batang rambut. Bilas dengan air bersih. Madu antioksidan yang terdapat pada madu sangat ampuh mengatasi berbagai masalah kesehatan, termasuk masalah huban ini. Untuk mengatasi rambut yang memutih ini, gunakan madu untuk krim bath dengan cara berikut ini. Bersihkan rambut dengan keramas terlebih dahulu. Oleskan madu pada kulit kepala dan batang rambut. Boleh dicampur dengan perasan jeruk lemin untuk memperkuat fungsi antioksidan. Pijak lembut dan pelan-pelan hingga madu benar-benar meresap. Diamkan sekitar 30 menit. Bilas dengan air bersih. Lakukan perawatan ini setidaknya seminggu sekali. Selain rambut beruban berkurang, Anda akan mendapatkan rambut yang sehat dan bercahaya. Minyak kelapa Minyak kelapa kaya akan vitamin E, vitamin K, dan zat besi. Kandungan minyak kelapa ini sangat baik untuk merangsang pertumbuhan rambut. Minyak kelapa juga efektif merangsang generasi sel pada batang rambut. Untuk mendapatkan manfaat minyak kelapa dalam mengatasi rambut beruban di usia muda dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Tempatkan potongan buah kelapa yang sudah dikupas dalam kotak. Rendam kotak tersebut dalam air panas untuk mencairkan minyaknya. Ambil cairan minyak kelapa tersebut dan campur dengan perasan jeruk lemin. Oleskan campuran tersebut pada kulit kepala dan batang rambut. Diamkan selama 10 menit. Bilas dengan air bersih. Lakukan perawatan ini secara rutin 3 hari sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Minyak kemiri Minyak kemiri juga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi uban yang muncul di usia muda karena kandungan minyak kemiri hampir sama dengan minyak kelapa. Berikut ini cara memanfaatkan minyak kemiri untuk mengatasi rambut beruban. Bakar beberapa biji kemiri. Hancurkan sampai keluar minyaknya. Gunakan minyak ini untuk mengolesi rambut hingga merata. Diamkan selama 10 menit. Bilas dengan air sampai bersih. Yogurt mengonsumsi yogurt secara berlebihan memang dapat menyebabkan rambut beruban di usia dini. Tetapi jika digunakan sebagai masker rambut, susu fermentasi ini justru dapat meningkatkan kualitas rambut. Masker rambut ini akan dapat menghambat timbulnya rambut putih di kepala kita. Cara memanfaatkan khasiat yogurt untuk mengatasi rambut beruban adalah sebagai berikut. Gunakan yogurt sebagai masker rambut. Diamkan sekitar 15 menit. Bilas dengan air sampai bersih tanpa sampo. Sebaiknya perawatan ini dilakukan minimal seminggu sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bunga sepatu khasiat bunga sepatu untuk rambut terdapat pada kelopaknya. Kelopak bunga sepatu dapat memberikan kilawalami, memperbaiki kondisi rambut yang rusak, dan mengembalikan warna rambut yang memutih. Untuk membuat bahan perawatan rambut dari bunga sepatu, lakukan cara berikut ini. Panaskan sedikit minyak, bisa minyak kelapa, minyak zaitun, atau minyak kemiri. Masukkan beberapa lembar kelopak bunga sepatu. Biarkan sampai kandungan bunga sepatu meresap dalam minyak sehingga minyak berubah warna. Oleskan minyak tersebut pada kulit kepala dan batang rambut. Pijak-pijak perlahan dan diamkan hingga 30 menit. Bilas dengan air hingga bersih. Itulah beberapa cara alami mengatasi rambut beruban di usia muda. Silakan mencoba. Lakukan salah satu cara yang paling mudah menurut Anda. Bila Anda melakukannya dengan benar dan rutin, Anda akan mendapatkan rambut hitam alami secara bertahap. Cara mencegah rambut beruban di usia muda Melakukan perawatan rambut dengan benar sangat ampuh mencegah munculnya rambut putih di kepala kita. Hal-hal berikut ini bisa Anda lakukan untuk mencegah rambut beruban di usia muda. Selalu bersihkan kulit kepala dengan keramas minimal 2 hari sekali. Jangan biarkan sampai kotor. Tetapi jangan berlebihan menggunakan sampo. Jangan berlebihan menggunakan pengering rambut. Panas yang dihasilkan oleh pengering rambut akan menghambat produksi pigment rambut. Jangan menggunakan cat rambut atau pewarna rambut lainnya. Zat kimia pada pewarna rambut dapat merusak pigment rambut. Demikian juga jangan berlebihan menggunakan minyak rambut atau produk lain untuk rambut. Jangan terbiasa mencabuti uban. Mandilah dengan air hangat seminggu sekali agar pori-pori kulit kepala lebih terbuka dan terasa nyaman. Mandi dengan air hangat juga dapat memperlancar peredaran darah, termasuk peredaran darah di sekitar kulit kepala. Istirahat dan tidur yang cukup. Segarkan otak dengan jalan-jalan bersama keluarga atau teman seminggu sekali. Olahraga yang teratur dan terukur. Minum air putih yang cukup, sekitar 2 liter sehari atau sekitar 8 gelas. Jangan berlebihan mengonsumsi makanan cepat saji. Perbanyak mengonsumsi jenis makanan yang dapat mempertahankan warna hitam rambut, seperti ikan salmon, sayuran hijau, kacang almond, dan lain-lain. Demikian informasi tentang cara alami mengatasi rambut beruban di usia muda. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!